Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Raja Naim di channel kita Di video kita kali ini, kita akan buat video lanjutan tentang aplikasi pengisian Pursa, M-Pursa Dan di video kali ini kita akan coba top up top 4 Kita bakal lihat kecepatan top up nya Dan juga kita bakalan tes transaksi di aplikasi M-Pursa tersebut Kita akan cek seberapa cepat dan efektif kalau kita transaksi di aplikasi Pursa Yuk langsung aja kita di percobaan Oke bro, sekarang kita akan coba top up saldo kita di aplikasi M-Pursa ini Tekan tombol top up yang ada di pojok kanan atas di bawah slide show Kemudian disitu ada 2 pilihan, tambah deposit dan transfer deposit Tambah deposit untuk isi saldo, kemudian transfer deposit itu sih kayaknya untuk transfer saldo ke downline kita Oke disini ada note, kalau minimal transfer itu harus Rp50.000 Dan jam kerja top up nya mulai dari jam 8 pagi sampai 9 malam Jadi kalau teman-teman mau top up ya di jam segitu Oke kita coba isikan dulu Rp50.000 Kemudian tekan tombol ambil tiket deposit Dan kemudian bakalan keluar tiket seperti ini Ada beberapa pilihan bank yang bisa kita gunakan Yang pertama BCA, kemudian BRI, BNI Ada senama modern pulsa investama Mpulsa itu modern pulsa investama Dan jika ada rekening mandiri, jadi pilih aja Dan jumlah transfernya juga harus sesuai dengan yang diminta Disini kita diminta untuk transfer senilai Rp51.261 Entah itu untuk biaya admin juga ya Atau full masuk ke saldo kita semua, nanti kita cek Oke sekarang saya coba transfer ke salah satu nomor rekening yang ada disini Kita lihat seberapa cepat saldo nya bisa masuk Oke teman-teman, ternyata setelah saya coba transfer Ternyata kurang dari satu menit saldo nya sudah berhasil masuk ke akun kita Dan hebatnya semua saldo nya masuk tanpa terpotong speser pun Jadi semuanya Rp51.261 masuk semua Oke nice Poin plus untuk aplikasi ini Sekarang saya mau coba untuk isi pulsa di aplikasi ini Kita lihat seberapa cepat saldo nya bisa masuk Oke teman-teman, lumayan cepat saya sub Kebetulan ada juga nih pembeli yang mau isi pulsa Kita coba pakai aplikasi ini aja ya Selagi masih ada saldo nya Kita coba lagi Oke berhasil teman-teman Oke teman-teman, kesimpulannya untuk pengisian saldo Ataupun top up deposit sih lumayan simple dan cepat Mudah-mudahan bisa seperti ini terus Kecepatan top up saldo nya Saya beri bintang 4 untuk top up saldo nya karena cepat Dan semua saldo pul masuk ke rekening kita Kemudian untuk pengisian pulsa lumayan cepat juga Pertama kali saya coba itu setelah isi beberapa detik langsung masuk dan sukses Kemudian percobaan kedua Ya ada 1 menitan baru sukses Dan ya lumayanlah bagus untuk aplikasi tambahan kita Dan ya nilai plus untuk transaksi ini juga Dan ya nilai untuk transaksi pulsanya Ya saya bisa beri bintang 4 Oke secara keseluruhan Sementara ini menurut saya si aplikasi ini bagus dan bener-bener bisa terus bagus Dan ya semoga bisa jadi aplikasi utama ataupun cadangan kita dalam transaksi pulsanya Ataupun sebagainya di kontor kita Oke sekian bro Oke itu dia video pengetesan kita Dari mulai top up hingga transaksi di aplikasi M-Pulsa tersebut Semoga berapa aja dapat komen, like, like, share, subscribe channel kita Untuk bantu channel ini terus berkembang Sekian dari saya Rajinaim, selamat menikmati program Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya Bye bye bro